Barbaik Zodiak Pisces Agustus 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Di bulan Agustus 2024 Nah seperti apa nih Yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Di bulan Agustus 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk Lebih mempersingkat Durasi dalam saja Seperti apa kabar baik untuk teman-teman Pisces Situasi yang terjadi adalah Sebelum kita berbicara lebih lanjut Soal kabar baik Di sini saya sampaikan Bagi teman-teman Pisces Kamu harus bisa untuk lebih Mengendalikan diri terlebih dahulu Apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Pisces Kamu harus bisa untuk lebih Mengendalikan emosi kamu terlebih dahulu Jangan sampai Ada beberapa emosi-emosi yang terlalu Berlebihan Karena memang ketika terjadi Emosi yang terlalu berlebihan Ini nanti juga malah akan memunculkan Akan menimbulkan Beberapa keadaan yang tidak begitu baik Bagi teman-teman Pisces Jadi saya juga sangat berharap Bagi teman-teman Pisces Tetap kendalikan Emosi kamu dengan Sebaik mungkin Karena ketika emosi itu bisa kamu kendalikan dengan baik Maka otomatis Ini akan bisa memberikan Satu sinyal yang positif juga Pada diri kamu Dan upayakan pada bulan Agustus 2024 ini Bagi teman-teman Pisces Kamu juga harus memiliki pendirian yang kuat Sehingga apa? Ketika kamu memiliki pendirian yang kuat Tentu ini juga akan sangat berpengaruh Dengan beberapa hal yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan kamu bisa untuk Memiliki pendirian yang kuat Secara ini juga akan bisa untuk memberikan Satu keadaan yang baik Dan juga bisa memberikan Satu keadaan yang positif Yang ada pada diri kamu Secara menyeluruh Jadi memang pendirian yang kuat Itu juga akan berpengaruh Pada keberuntungan Pada kabar baik Yang akan kamu dapatkan Di bulan Agustus 2024 Dan kemudian juga dalam usaha Dalam pekerjaan Yang paling terpenting saat ini adalah Bagi teman-teman Pisces Kamu jangan sampai terlalu terpengaruh Nah makanya pendirian yang kuat inilah Yang akan bisa membantu kamu juga Untuk menyelesaikan beberapa perkara Dan juga menyelesaikan Beberapa Problematika Yang ada di dalam diri kamu Secara menyeluruh Dan kemudian pada posisi yang terjadi Berikutnya adalah Bagi teman-teman yang memiliki Sudiak Pisces Jangan gegabah ketika ambil kesimpulan Karena terkadang ya memang Situasi yang terlalu gegabah Di dalam mengambil kesimpulan Tentunya juga akan bisa menimbulkan Beberapa problematika yang terjadi Nah oleh karena itu Disini saya juga wanti-wanti Bagi teman-teman yang memiliki Sudiak Pisces Kamu juga tidak boleh terlalu gegabah Dalam mengambil Setiap keputusan yang ada Karena ketika kamu terlalu gegabah Ini akan merugikan Bagi diri kamu Secara keseluruhan Dan kemudian pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Sudiak Pisces Tetap bersyukur Karena walaupun digempur Degempur dengan beberapa perkara Digempur dengan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Sudiak Pisces Kamu tetap dalam kondisi yang baik Dan juga tetap berada Dalam kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan Semua problematika yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini juga merupakan Energi yang bagus Dan juga merupakan Energi yang luar biasa Bagi teman-teman Pisces Rezeki kamu terus lancar Di bulan Agustus 2024 Ini memang oke lah Ada beberapa indikasi Pengeluaran-pengeluaran yang muncul Pengeluaran inilah Pengeluaran itulah Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Pisces Kamu juga wajib untuk Mensyukuri Karena dalam situasi yang ada Kamu tetap bisa untuk Memanage kondisi keuangan kamu Dengan sebaik mungkin Memang terkadang juga ada Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu tetap dalam kondisi yang bisa Dalam kondisi yang mampu Untuk menyikapi Semua problematika Yang ada dengan Sebaik mungkin Jadi saya rasa ini Merupakan energi yang positif Dan kecukupan Secara rezeki itu Sangat dominan sekali Sehingga dengan Kecukupan rezeki yang Sangat dominan Tentunya juga akan Menghadirkan Hal yang baik Dan juga akan menghadirkan Hal yang positif Yang terjadi Pada diri kamu Kedepannya Jadi kamu juga tidak perlu Ada kekhawatiran Terkait dengan Beberapa masalah-masalah Yang terjadi Di dalam posisi Diri kamu Saat ini Karena memang dengan Situasi yang masih Berkecukupan Tentu ini juga akan Memberikan Satu stimulus yang baik Untuk posisi Kerejekian kamu Secara Menyeluruh Dan kemudian Secara posisi Hubungan asmara Memang kalau kita Berbicara Soal posisi Hubungan asmara Ada beberapa Cekcok yang terjadi Iya memang betul Ada beberapa Cekcok yang terjadi Tapi bersyukurnya Kabar baik yang terjadi Adalah Walaupun ada Beberapa cekcok Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang muncul Tapi bagi teman-teman Pijas Kamu masih bisa Antisipasi Masih bisa untuk Menyelesaikan Semua problematika Yang ada dengan baik Sehingga beberapa Masalah yang ada Beberapa masalah-masalah Yang muncul Itu bisa kamu Tuntaskan Dan juga bisa Kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini Juga merupakan Energi yang baik Dan juga merupakan Energi yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi tidak perlu Ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada kecemasan Terkait dengan Posisi Rumah tangga kamu Karena ya Walaupun ada beberapa Cekcok Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu masih mampu Untuk menyikapi Dan juga menyelesaikan Semua perkara-perkara Yang ada Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Juga bagi yang Belum berumah tangga Memang ada beberapa Komunikasi Yang harus diperhatikan Terkadang Memang juga ada Masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Tapi saya rasa Kamu dalam situasi Saat ini Harus bisa untuk Memperbaiki komunikasi Karena ketika Ada komunikasi Yang baik Tentunya juga akan Sangat bisa berpengaruh Pada situasi-situasi Yang terjadi Pada diri kamu Kedepannya Jadi saya rasa Antara kamu dengan Pasangan Sangat wajib Sekali Ada komunikasi Yang baik Karena dengan Adanya komunikasi Yang baik Tentunya juga akan Sangat berpengaruh Pada situasi Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseleruhan Jadi memang Sangat penting Sekali Adanya beberapa Komunikasi Komunikasi Yang bagus Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Dan secara Dengan komunikasi Yang baik Ini juga akan Berpengaruh Pada hal yang Positif Dan juga akan Sangat berpengaruh Pada hal-hal Yang baik Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseleruhan Jadi kamu juga Jangan terlalu cemas Dan juga Jangan terlalu khawatir Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Saat ini Dan saya rasa Memang dengan Situasi komunikasi Yang baik Ini juga akan Memberikan kabar Baik yang ada Di dalam posisi Hubungan kamu Dengan pasangan Sehingga dengan Situasi yang Saat ini Tentunya juga akan Memberikan Keadaan-keadaan Yang luar biasa Di dalam posisi Diri kamu Kedepannya Jadi inilah Kabar baik Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Pada bulan Agustus 2024 Jaya Jaya Wijayanti Leport Dene Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh